Sejak dinyatakan sengguh itu ada perubahan berarti darahnya? Kalau saya melihatnya perkembangan perubahan baiknya itu justru dari waktu ke waktu ya. Dari sejak menjalani rehabilitasi sampai sudah diukai Desember itu perkembangannya semakin baik, semakin baik. Dan memang hasilnya saat ini seperti teman-teman melihat kan, beliau sudah kelihatan segar, betul-betul segar. Dan ini hasil asesmen yang menyatakan bahwa beliau sudah sepuluh, tidak boleh. Berarti benar-benar tidak ada rasa iklim untuk mencoba lagi atau tidak? Itu hasil asesmen ya, ada uji klinis dan sebagainya. Asesmen secara fisik, secara psikologis? Secara fisikis dan psikologis ya. Karena asesmennya terhadap fisik dan musikis. Sehingga nanti kita masuk ke sejarah apa yang dipersiapkan? Kita tinggal menunggu keputusan, tentu saja kita semua, kami yang berdoa, dan mohon doa juga kepada rekan-rekan kami, kepada masyarakat, mudah-mudahan keputusan yang terbaik yang diberikan oleh majelis lagi. Dan insya Allah kami ya. Oke? Ini rehabilitasi, mas. Ini yang dituntut adalah rehabilitasi. Jadi bukan ditahan ya. Jangan keliru memahaminya. Jadi yang dituntut oleh penuntut umum itu adalah menjalani rehabilitasi selama 12 bulan. Kenapa dituntut rehabilitasi? Karena mereka ini hanya pengguna. Pengguna buat dirinya sendiri. Artinya mereka adalah korban. Beda dengan pengedar atau produsen gelap narkotika, itu harus dihukum seberatnya. Tetapi bagi pengguna, normanya di dalam undang-undang itu pengguna buat diri sendiri adalah korban. Ya korban dari peradaran narkotika, begitu. Sehingga terhadap dirinya harus diobatin, harus direhabilitasi. Itu norma dari dalam undang-undang. Oke? Cukup? Makasih ya semua ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.